Inilah kronologi kebakaran satu unit rumah milik warga di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Insiden kebakaran rumah tersebut bermula saat sang pemilik, Laulu pulang sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Saat berada di dalam rumah, korban lalu masuk ke dalam kamar bersama istri dan anaknya. Laulu tiba-tiba mencium bau asap hingga membuatnya keluar dari kamar untuk mengecek. Saat masuk kamar, Laulu sempat mencium bau asap hingga membuatnya keluar kembali, ujar Kapolsek Kusambi, Ibtu Nekson melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Newsultra.com, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Namun saat memeriksa di sekeliling rumah, korban tidak menemukan apa-apa, jelasnya menambahkan. Kemudian Laulu kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Lalu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, Laulu dibangunkan istrinya Nur Hayati karena melihat asap yang keluar dari kamar samping. Kemudian, Laulu bangun dan mengecek sumber asap dan melihat kamar samping rumah, api sudah membesar di atas kasur, jelas Ibtu Nekson. Korban sempat berusaha menarik keluar tumpukan pakaian yang berada di atas kasur, tetapi api sudah membesar dan menjalar ke plafon rumah. Laulu bersama warga sekitar sempat untuk memadamkan api dengan air seadanya, tetapi api terlanjur membesar hingga tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya, api berhasil dipadamkan setelah satu unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dijinakkan. Karena kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta, di mana perabot hingga bangunan rumah yang berukuran 10x12 meter persegi itu raib, usai terlalap api. Kulkas, lemari, kursi, tempat tidur springbed, satu unit TV 24 inch hingga uang kurang lebih 100 juta rupiah ludes terbakar. Ujarnya, keseluruhan total kerugian materil yang dialami oleh korban sekitar 350 juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih menunggu hasil olah TKP dari tim Inavis Polres Muna, tutup Ibtu Nexon. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!